Kampung Erot Pemirsa, di belakang saya merupakan kantor pemerintahan Kabupaten Karawang. Sekitar 30 km sebelah utara, terdapat kampung yang bernama Kampung Erot. Kampung ini termasuk ke dalam wilayah desa Cikuntul, kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Sekitar pertengahan Mei 2010, di kampung ini disibukan karena adanya penggalian kerangka-kerangka manusia purba oleh tim arkeolog dari Pusat Arkeologi Nasional Jakarta. Pemirsa, dari lokasi tersebut, ponon diangkat tiga kerangka manusia beserta bekal kuburnya yang berupa keramik dan benda-benda prasejarah lainnya. Untuk mengetahui kebenarannya, kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Dr. Andes Acep Jamhuri, MSI selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Karawang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu, apa betul di kampung Erot, kecamatan Tempuran, pada sekitar pertengahan Mei 2010, dilakukan penggalian kerangka manusia purba? Oh iya, betul. Baru-baru ini, tepatnya pertengahan Mei, telah dilakukan penelitian oleh para arkeolog, khususnya di Arkenas, kaitan dengan keberadaan manusia purba di Kabupaten Karawang, khususnya yang lokasinya di kampung Erot, desa Cikuntul, kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Ya mungkin perlu diketahui oleh adegan juga bahwa Kabupaten Karawang ini memang kalau lihat jejak peradaban Kabupaten Karawang itu ada momentum-momentum tersendiri, jejak peradaban di Kabupaten Karawang dari mulai pada zaman abad sebelum prasejarah, kemudian zaman abad pertama sampai keempat, ini berada jejak peradaban khususnya ada di Kabupaten Karawang. Kita belum lama juga ditemukan di situs Batu Jaya, di Candi Jiwa, sekitar itu, kemudian juga diketemukan juga sekarang di kampung Erot, di desa Cikuntul, kecamatan Tempuran, kemudian saya dengar juga di kecamatan Banyu Sari juga ada, ini karena kaitan dulu dengan jejak peradaban pada abad pertama yang kita lihat dari perairan Pantai Utara sebagai jalur perdagangan, perdagangan negara Cina, negara India, termasuk negara-negara Arab yang melewati jalur Pantai Utara. Oleh karena itu, ya mungkin ada nanti kalau ingin lebih jelas kaitan dengan temuan-temuan arkeolog, artepak-artepak di khususnya tadi yang ditanyakan itu di desa Cikuntul, kampung Erot, kecamatan Tempuran, silakan aja, nanti silakan adek langsung lihat lokasi ke sana, ke Cikuntul. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, tim kami akan mencoba menguak misteri kampung Erot. Penasaran, yuk kita ke sana. Ayo goyang, 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 karawan Malam ini sangat indah hati siang Mari dukang kita goyang Ayo goyang, 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 karawan Bapak, Ibu mungkin tahu dulunya tempat ini apa? Ini dulunya bekas tegalan-tegalan, gak ada pohon-pohonan, gak ada sama sekali tadi Nyeneng, bekas tegal biasa, tegal arah-arada, namanya zaman dulu kan gak ada orang, ini bekas tegal-tegal semua, gak ada pohon-pohonan gede-gede gini, gak ada, dulu mah, tapi sekarang mah kan udah ditanemin sama orang punya. Terima kasih telah menonton! Ini dinamain kampung Erot, Tegalan, tahu dulunya ada Mbak Erotnya, tahu enggak. Merasa bangga enggak, Bapak? Bapak, bahwa di tempatan, ya bang Raja Buka. Bangga, emang. Aneh aja dah namanya. Tandinya kan yang gak tahu namanya ada rangkaian-rangka, orang-orang mati di bawah, kan gak tahu. Kata orang-orang tua kan tahu sampai jenis, tapi tujuan yang mencari harta karun. Iya, benar. Itu rumah, sampai erot. Jadi, mimiti kapanginatnya kesimpulannya, karena ada orang yang mencari harta karun. Ya, yang mencari harta karun, tapi memang gak ada, Pak. Ya, tahu gitu untuk orang-orang. Ya, pokoknya enggak ada, Pak. Ya, masuk salam keluar pagi, gitu. Dan jauh dari tidur di sini, nih. Ada, katanya di sini, di Maherot. Katanya ada harta karun, gitu barang tahu. Ya, padahal ada harta karunnya, itu, rangka. Rangka. Daging-daging, gitu dia. Baru katanya doang, kan kan orang-orang, 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 kan orang-orang. Katanya. Bagaimana, tengkorak manusia, tersejarah. Iya. Jadi, yang tawar, Pak Obai. Jadi, ini tuh, mau nyari harta karun, ya. Buatlah. Buatlah, kalau kita nggak ketah, kan. Bapak Obai, penahit di video. Tahu, pas ayan mau nanya-nanya. Ya, harta karun, fungsi nanya, Pak Obai. Ya, nanya sih, nggak. Ngan cuma kata orang-orang, gitu. Itu orang-orang yang nyari harta karun. Nanya, baru katanya, kayak. Buatlah. Buatlah, Buatlah. Buatlah, Buatlah. 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 Pertama yang menunjukkan ada tiga tangga manis itu, itu Bapak ya? Hmm, butuh. Nah, hari tadi bawahnya dipetian ke Ibu Amennya. Ini, tapi di canak Pak kira-kira terang, Pak. Hmm, tak pangi-kangi. Tidak, menutupannya tak diperkirakan. Kamu dikirakan pake ember, Pak kisuh pake ember. Kamu dikirakan tangan-tangan dikirakan. Bila Pak, kalau ada, dikirakan kore kecil. Perkirakan saya, ada dikirakan. Gitu, Pak kira-kira kembali. Gitu, Pak kira-kira. Ngajar-kira kecil. Tidak, keparangan. Keparangan, ya. Untuk ngimpi helah, entah yang wangsit atau putih. Kira-kira kecil. Emang kadang-kadang suka di duga-duga, kita akan jadi. Perkirakan saya, pas ayah bisa. Pas ayah bisa. Ayo mendatang saja, nyerah. Kira-kira kecil. Kita harus diperkirakan. Bahwa dirinya ayah. Pak oba, ya, asyik orang dia, sih. Di sana, ya. Tapi orang telah gak sari, Pak. Oh. Di dirinya terselamik. 25 tahunan lah. 25 tahunan, ya. Jadi apalah penggalian manusia di dirinya? Ini pemenangnya dengan kalimah, pemenangnya pemenangnya. Iya. Kita terang, kita di dunia. Itu sih! Itu dahulu, kita lihat di selanjutnya. Beri akan kembまだ kemudian. Saya sericate mu Like. Padamu, silah. Lá ada beri, saya serhat di نہ. Aqui pernah saya,年前-lá ada untuk tetap. Menang bagian description patches mengCD dari krimpun yang kedua, Tidak Bagi. Pemirsa, dari kebun ini telah berhasil diangkat 3 kerangka manusia oleh para arkeolog dari Pusat Arkeologi Nasional Jakarta. Hingga sekarang kerangka-kerangka itu masih diteliti oleh para ahli. Pemirsa, di bawah ini mungkin masih banyak kerangka-kerangka manusia purba yang belum diteliti. Kita patut bangga dan berharap agar misteri kampung erot ini segera terbuka. Jangan hanya bayangan yang kunjung datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!